Bidang media dan penggalangan opini merupakan salah satu ujung tombak bagi Partai Golkar dalam menghadapi pembilu 2024. Daya dukung dan kemampuan yang menangani MPO juga harus terus ditingkatkan, agar tujuan pemenangan Partai Golkar baik di Pilpres, Pilik, dan Pilkada bisa tercapai. Daya dukung dan kemampuan yang dimaksud yakni bagaimana memanfaatkan media sosial, media mainstream, dan media online sebagai alat kampanye yang efektif, dan mampu mendongkrak elektabilitas Partai Golkar. Saat ini Golkar tengah berkonsentrasi penuh mendorong Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto menjadi calon presiden di Pilpres 2024. Untuk itu nurum meminta kampanye digital secara masif terus dilakukan, agar kepercayaan publik terus menguat terhadap calon yang diusum oleh Partai Golkar. Sementara itu Ketua Bidang MPODPP Partai Golkar Motiafiadah Hafid juga mengatakan perlu dimunculkan komunikator dan aktor politik. Para komunikator dan aktor politik ini diharapkan mampu mengibarkan Partai Golkar dengan pernyataan-pernyataan cerdas dan punya nilai positif dalam benak publik. MPO juga memiliki kewajiban dan tugas untuk memberikan informasi secara masif ke masyarakat mengenai kerja politik dan kerja cerdas Ketua Umum Erlangga Hartarto untuk Indonesia. Untuk itu perlunya kekuatan bersama bagi seluruh elemen MPO untuk mengantar kemenangan Partai Golkar di Pilpres dan Pemilu 2024.